Halo semua, perkenalkan aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru mau belajar masak Atau yang cuma suka ngelak makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Banovi Sekarang saatnya aku bikin resep Banovi Siapa diantara kalian yang sudah heboh sama Banovi Karena DM aku, komen Instagram, komen Youtube Itu kayak banyak banget yang kayak Kak, please banget bikin resep Banovi Karena lagi hits katanya Dan mungkin dari beberapa dari kalian belum tau ya Sebenernya Banovi itu apa Mungkin kalian beli tapi kalian juga gak tau Banovi itu apa Banovi itu adalah aslinya itu sebenernya dari UK Dia itu kayak semacam pie gitu Isinya itu ada 4 Jadi dia ada biskuitnya, ada whipped cream, ada caramel Dan juga ada pisangnya Cuma sebenernya caramel yang dibuat tuh Kalian gak usah capek-capek bikin salted caramel sauce Kalau untuk Banovi Kalian itu yang digunakan dulce de leche Dulce de leche itu ada dibuat dari susu kental manis Yang direpus nanti akan berubah menjadi dulce de leche Mungkin kalian pastiin nonton video ini Kalian akan amazed Kalau buat yang kurang belum ngerti Kalian akan bingung kayak Oh my god ternyata dari susu kental manis Kita akan bisa membuat dulce de leche Atau kayak caramel gitu Dan sisa bahan yang lain Cuma biskuit, pisang, dan whipped cream Jadi gampang banget Jadi untuk apa kalian beli Kalau kalian bisa bikin dengan sangat amat mudah Dan cuma butuh 4 bahan aja Ada beberapa resep Banovi yang emang agak lebih complicated ya Tapi aku usah aja bikin yang simple Jadi yang buat pemula juang Nggak usah takut untuk cobain resep aku yang hari ini Oke, dimana kita akan lama lagi Langsung aja kita lihat step by stepnya Yuk kita mulai Sekarang kita buat dulu dulce de leche-nya Siapkan gula pasir 200 gram Dan taruh di atas panci Langsung masukkan juga margarin 100 gram Jangan lupa ya Di proses ini kalian harus terus mengaduk margarin dan gula Sehingga tidak gosong Dan ketika gula dan margarin sudah mulai larut Kalian siapkan kuas dan air Dan basahi seliling panci Proses ini sangat penting Agar karamelnya tidak gosong dan tidak mengeras Lalu setelah warna gula sudah mulai kecoklatan Kalian masukkan susu kental manisnya Tinggal kalian aduk Sampai konsistensinya mengental seperti di video aku Terakhir, untuk lebih memperkuat rasa Kalian kasih garam Selesai deh dulce de leche-nya Gampang ya Dulce de leche kalian pindahkan ke mangkuk Karena sekarang masih sangat panas Kalian biarkan dulu ya Sampai sudah mulai dingin Lanjut, sekarang kalian siapkan Oreo Dan juga biskuit regal Oreo kita pisahkan fillingnya dulu Semuanya kalian pisahkan Karena kita untuk membuat crumbsnya Hanya menggunakan biskuitnya saja Kita akan menggunakan filling Oreo Di dalam whipped cream Jadi kalian simpan ya Hancurkan Oreo Di sini aku masukkan plastik Dan hancurkan menggunakan ulekan Kalau tidak pakai ulekan Mau pakai hammer juga bisa Sama, kita ulang lagi Proses ini dengan regalnya Regalnya pun kita hancurkan sampai merata Kalian panaskan margarin Secukupnya saja Lalu taburi di atas biskuit regal dan oreonya Ini agar oreo dan regal menyatu Di sini aku menggunakan Merek hand whipped cream Kenapa aku kasih mereknya? Karena memang setelah beberapa kali Mencoba whipped cream merek lain Kebanyakan gagal dan susah menghentak Jadi aku lebih rekomen Kalian menggunakan powder whipped cream Powder whipped cream cukup ditambahkan saja 200 ml air dingin Jadi harus air dingin ya Ketika whipped creamnya sudah mau menghentak Kalian masukkan filling oreonya Jadi nanti rasa whipped creamnya Ada rasa filling oreonya Ini akan rasanya enak banget Sekarang siapkan pisang Banyak dari kalian yang bertanya Pisang apa yang aku pakai? Di sini aku pakai pisang sunrise Tapi kalau kalian mau pakai pisang ambon juga bisa Jadi sebenarnya tergantung selera saja Potong tipis-tipis Nanti akan kita taruh di layer-layer Banovi Sekarang saatnya kita menghias Banovi-nya Di layer pertama aku menggunakan regal yang sudah kita remukkan Dan diberikan margarin Lalu kita tata pisang di permukaan atasnya Taruh pisangnya yang rata ya Jadi di setiap potongan kita akan dapat pisangnya Setelah pisang kita taburi dulce de leche di atasnya Kalau kalian yang kurang suka manis Taruh dulce de leche-nya jangan terlalu tebal Karena dulce de leche sangat amat manis Tapi menurutku kalau kalian taruh banyak pun tidak masalah Karena nanti akan dikurangi rasa manisnya dengan whipped cream Di atas dulce de leche kalian taruh whipped cream ya Aku pakai whipped creamnya banyak Karena aku suka whipped cream dan menurut aku Whipped creamnya aku buat tidak terlalu manis Setelah whipped cream Sekarang saatnya kalian menaruh taburan oreonya Jadi di bagian sebelah piring pun akan terlihat cantik layar per layarnya Lalu kita ulangi lagi step berikutnya Pisang Dulce de leche Dan terakhir kita tutup lagi Dengan cream whipped cream Agar terlihat lebih cantik Biasanya Bang Fih kita taburkan cocoa powder di atasnya Selesai deh Selamat menikmati Wow Ya video kali ini makannya agak berbeda Aku secara berdiri Mohon maaf kenapa Karena kalau kalian yang suka nonton instastory aku Dapur aku itu sedang kita renovasi Nanti aku akan bikin vlognya juga buat kalian renovasi dapur aku Jadi aku gak bisa duduk Karena dibawahnya lagi pasang marmer Oke jadi kita berdiri saja Mungkin kalian bisa lihat aku mencicipi Banovi yang super enak ini Walaupun ini udah tinggal segini Jadi ketahuan banget Kalau sebenarnya aku udah makan Karena aku selalu tidak sabar untuk memakan Kita cobain Dan ini tuh dingin Aku abis masukin buka Jadi menurut aku sebenarnya Banovi itu rasanya sedikit kayak ice cream Jadi kayak ice cream tapi ada caramel dan pisangnya Makanya pasti enak banget Sebenarnya kalian itu yang netes-netes adalah dulce de leche Udah pasti enak Oh udah ada caramel Ada whipped cream, ada pisang Udah tidak mungkin tidak enak Udah pasti enak Jangan lupa untuk like dan subscribe to this channel Ada tulisan subscribe Kalian klik aja gratis kok Biar apa? Biar aku tambah semangat terus upload buat kalian Channel ini upload setiap 1 minggu 2 kali Yaitu hari apa? Rabu dan juga minggu Jadi make sure kalian klik notification bellnya Biar apa? Biar update terus tersep dari aku Dan yang udah sempet bikin Banovi yang aku Jangan lupa untuk tag dan mention aku di ada social kan aku Ada instagram aku Aku paling seneng banget ngeliat hasil masakan dari kalian Dan biasanya aku selalu reposting-reposting masakan dari geng masak Jadi jangan lupa untuk tag aku Thanks for watching I'll see you on my next one Bye-bye Okay, jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau memin kalau aku akan ada giveaway di setiap video aku Apakah itu giveaway-nya? Kami official merchandise dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini Ada logonya lucu banget pasti kalian suka Caranya gimana? Gampang banget ya Pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua, tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian mau menangin apron ini? Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan? Thank you for watching